Baik Pak Wawan, ini kita akan lanjut ngomong-ngomong, kita pada episode 1 tadi, lanjutan daripada program penyelenggan, tiap tahun itu ada ADD, apa namanya, ADD atau apa, dari kabupaten itu, alokasi dana desa ya, ADD itu, itu pengelolaannya di bawah kaur keuangan atau Pak Penyelenggan, secara keseluruhan? Buat di Kepala Desa, terus dilakukan oleh perangkat? Ini malunya apa, untuk apa, untuk perempuan fisik saja, cuma sudah masuk 30%, kalau saya masuk, saya balik, 70% yang... Oh, perempuan fisik yang sisanya itu untuk yang lain-lain, baru personal, ya, karena secara fisik kan memang sudah hampir 90%, sudah sempurna ketika masa pemerintahnya Pak Tasso dengan Pak Suratin ya Pak, Sehingga Pak Penyelenggan hanya melanjutkan, menyempurnakan lah, menyempurnakan secara fisik, terutama yang sekarang ini kan masa pemerintahan, Pak Penyelenggan, yang periode pertama itu Pak, itu kita dikara di situ dulu, apakah jalan itu yang sampai konsentrasinya jalan, selain jalan atau saluran dan seterusnya? Jalan, haluran itu, yang itu jalan itu berapa tahun, tidak ada... Maksudnya rusak? Iya, rusak, oh... Terus kemudian, Pak Wawan, satu periode itu, yang menurut, seingatan Panjelenggan itu, apa-apa yang pernah dikerjakan Pak, secara fisik, Pak, secara-cara yang saya merubah, merubah, yang anggaran itu tadi, yang perlu pembangunan fisik 30%, saya jadikan 7% Apakah itu dibolehkan Pak, kalau... Boleh Nah, ternyata waktu ada dana desa itu berjalan berapa tahun, ada instruksi dari pusat, itu juga untuk dana desa itu harus 70%, saya nggak usah itu, saya sudah melakukan Maksudnya, ketika laporan perdaun jawaban akhir tahun, anggaran itu apakah tidak dipertanya oleh, apa namanya, pengawas desa itu apa? Bapak, inspektoran Bapak, BAPT, kan kita ada perbedaan juga, bahasanya sama BAPT Oh iya, maksudnya dana desa itu misalnya anggaran itu sekian persen, sekian persen untuk apa, tapi pemerintahan balik, 70% untuk pembangunan itu, itu bisa, maksudnya dalam laporan diterima Bapak, laporan akhir tahun anggaran itu Diterima, perupangan BAPT itu masih tidak Oh... Dan dari kelihatan pembangunannya Dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan Enggak Ya itu memang dari awal sama, kan Ya saya komit Punya komit untuk jangan sampai memakai apa secara pribadi atau apa gitu Iya, iya, iya Itu satu periode panjenangan itu berapa tahun, Pak? Enam tahun Cukup lama juga ya? Iya, enam tahun Sejak tahun, sejak tahun berapa tadi panjenangan jabat tadi? 2013 2013 Sampai berarti sekitar 2000 hampir, ya 2000, ya sekitar 2019 lah begitu Nah itu sudah masa pemerintahan panjenangan yang pertama memenang... Itu mulai-mulai tertata itu Mulai tertata ya? Selama enam tahun itu menurut Pak Jeningan Merasa, Pak Samen merasa puas juga? Ya itu sudah mulai tertata Saya cuma pengen melunotot disur Saya dalam program saya itu kan Cuma waktu apa... Pengpilihan Kepala Desa itu kan juga suruh presentasi apa-apa Saya programnya, Pak Saya programnya nggak melunot-melot Visi-visi Visi-visi Saya juga nggak melunot-melot Visi ini ini nggak Saya cuma mau mengharap melunotot disur Saya sebagai... Dalam kamannya seperti itu? Iya, saya cuma itu Iya Saya cuma orang petani Saya juga gitu, Pak Saya untuk dibully yang... Dari... Ya sana kan saya... Lawan politik Iya, saya mau... Lepang saya... Aku yang mau petani... Apa-apa-apa... Apa-apa... Artinya lu gas begitu, Pak? Iya, saya sampai... Apa aku... Apa itu... Tapi itu... Kalau yang musuh saya... Wah, mau mulu Mau mulu Nanti saya ke Jakarta GPR Nanti saya... Kalau saya... Kalau saya... Kalau saya... Kalau saya mau... Kalau saya mau petani... Kalau saya mau petani... Ini saya... Ini warga asli Tegabati Tanah Tempat Tegabati Saya mau ngejemelu Nanti saya... Ini saya... Itu mungkin senjata ampuhnya Pawan Seperti itu Akhirnya terpindah kembali kepada masa kedua nanti, Pak Kemungkinan menurut saya Sehingga masyarakat itu ternyata... Artinya secara penilihan dari masyarakat ya... Itu tentu... Enam tahun itu kami di WU... Ternyata Pak Wawan bisa... Itu yang pertama yang saya tekan tadi... Masalah anggaran tadi... Oh... Anggaran itu... Tetap sekali... Iya... Itu anggaran itu sarana buat kerja... Sarana untuk emang desa... Bukan sasaran... Bukan sasaran... Bukan sasaran... Bukan sasaran... Sasaran itu nanti belakangan... Iya... Anggaran di sasar ya... Nanti ya tetap ngantongnya oke... Nah... Lalu itu... Dan saya mau komitmen... Oh semua apa... Mau gak boleh bawa duit biasa... Meskipun itu dihutang... Kok tak sasaran... Gak boleh... Gak boleh... Gak boleh... Paling tidak nanti kalau... Kalau... Bawa duit biasa... Itu nyalalah kan... Bahwa sudah dianggarkan... Itu sudah tercapai... Itu nyepelek ke... Oh... Nyepelek ke... Sudah diopet... Sudah diopet... Hahaha... Saya pengalaman... Masalah... Iya... Masalah... Saya... Kita masuk kepada... Pembicaraan untuk... Tentang pemenahan... Khususnya... Tadi untuk pembangunan... Sudah saya pikir sudah cukup... Untuk seni budaya... Ini Pak Lura... Kemarin... Saya memang... Dalam beberapa... Episode video itu... Saya mengekos... Dan meliput... Tentang seni budaya daerah... Khusususnya... Galmati Budaya... Ini yang selama ini... Nah... Untuk... Pembinaan seni budaya sendiri... Menurut... Panjendengan... Ketika... Masa pemerintahan yang... Pertama itu... Waktu itu... Panjendengan... 2013... Itu berarti... Apa... Kesenian... Komunitas seni... Apa... Iromo itu... Bukan... Sebelumnya itu ada... Apa... Namanya... Iromo... Itu... Dengan... Ada... Ada... Dan lain-lain itu... Panjendengan juga... Apa... Memikirkan itu... Tentunya... Iya... Itu tadi... Biar... Seluruh desa punya... Anak-anak... Gerido Iromo... Gerido Iromo... Yang waktu itu... Kalau nggak salah... Sekitar tahun-tahun saya... Kurang... Tahu persis itu... Yang PKK itu... Ya... Betul... Oh... Yang PKK itu... Dalam... Oh... Ketika... Menjabat... Panjenden... Menjabat... Lurah yang berhubat... Gerido Iromo... Sudah... Gak ada... Gak ada... Gak ada... Gak ada... Gak ada... Gak ada... Pannoy켜 REALLY... Ya... Memang itu... Kemungkinan juga... Bukan... Kita tidak menyalakkan siapa-siapa... Ya... Mungkin hanya... Semacam... Referensi untuk... Ketika terjadi... PN Schengen juga berpikir... Memajukan Seni Budaya... Ya... Ya... Itu apa yang disambatannya melakukan PN Schengen olla semua... Waktu... Terjadi apa... Gumulat Maritnya... O... ... Yang Nyer Serbia... Maksudnya yang pecinta seni dan mau keluar Komponen paling utama itu lagu mawan kemudian sumber daya SDM orang itu dan sponsor ternyata dan alat juga Itu komponen penutup alatnya seadanya ada yang mulai latihan yang dinamuk itu Maksudnya tidak ada peminat yang apa Berarti masa pemenang tahun pada periburpan itu Itu masih di Roma itu sudah-sudah ada yang mulai-mulai ada mulai-mulai ada terus itu kalau Lain ke anunnya apa kendalanya apa pas latihan ini Jadi ada latihan tangga Kendalanya di dana Pak Tandang kan di anunnya kan Maksudnya Karena itu saya kemarin wawancara sepak wawancara sedikit dengan Pak Sakir ya Tentu ternyata kendalanya ya Karena latihan itu minimal ya Minimal satu kali latihan itu sekitar 100-200 ribu lah katanya Iya Dulu saya sedikit dari ruang pribadi Ya kalau mau latihan itu Maksudnya melalui pribadi? Karena saya juga punya organisasi Ketika punya organisasi kita harus ada susunan organisasi Ya itu nggak bisa dianggarkan Sehingga saya akan mengeluarkan dana pribadi Dana pribadi Ya kalau mau latihan itu Tanya Pak Sakir Kalau mau latihan kan ke rumah saya Maksudnya 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 Yang penting untuk konsumsi latihan Karena latihan juga tidak terlalu Maksudnya satu kali Kembali kepada seni budaya Pak Lohat Tentang ketika selainnya Seti Iromo Seingat Panjendengan itu Apa Komunikasi seni yang ada temeri juga Di kalmati waktu itu Dulu pernah ada campur sehari Nah campur sehari itu Saya juga baru teringat Itu waktu itu Menurut cerita teman-teman itu Mas Bani Termasuk Panjendengan juga Masuk di dalam ini Perkenatur lapangan Itu sempat bertahan berapa tahun Mbak Diku Napa campur sehari Campur sehari Itu setahunan Oh tidak lama Itu sebenarnya sudah Dalam Jadi ada Waktu itu Waktu itu maksudnya Alat-alat campur sehari Cukup banyak Pak Itu dari mana Waktu itu Pengadaan alat itu Waktu Itu juga Ngijil-ngijil Oh Itu Anak atas Inisiatif Panjendengan Dari teman-teman Dari teman-teman Dari teman-teman Terus ketemu Panjendengan Terus ketemu Panjendengan Terus ketemu Panjendengan Itu kan dulu Lajahnya di tempat 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 Mas Bani Oh berarti Namanya Putra Timur Oh iya Memang kemarin itu ada Di grup itu Katain itu Mas Bani itu Yang Leadernya lah Kemudian ditukung oleh Pak Lura Dan teman-teman Yang Punya diwa seni Kemudian tergabung dalam komunitas Selain Musik campur saya itu Ada lagi Pak Mungkin saya yang Sampai mengingat Waktu periode petang Itu periode petang Gak bilang Kita Gak ada Artifat senian itu gak Gak ada Sama sekali Iya Kalau olahraga Pak Masih Olahraga Olahraga cuma Tupoli ya Al-Fatmiri Bapak Entan Tapi juga Jenen Kemis juga Selain Seni budaya Dan Olahraga Nah kita Menyangkut ke olahraga Pak Wawan ini Mungkin ya Masa sudah ke periode kedua Kemarin ada Proyek ke Pengurukan itu ya Itu tentu Ditujukan untuk Nanti menjadi lapangan Iya Yang maksudnya Yang permanen kemudian Dimanfaatkan oleh masyarakat Iya Dengan masyarakat Dan mungkin Nanti sebagai BAD juga Karena kan Sekarang ini Daerah itu Daerah-daerah Di ini itu Belum tentu Ya B1 itu punya lapangan Nah itu kita bersyukur bahwa Dalam desa Memang itu cukup lama mangkrak Pak Ya Tidak dimanfaat Sehingga Ketika Ini periode kedua Pak Itu Ketika Punya Apa Pemikiran Tentu kan lewat rapat Rapat desa namanya Rapat pamung atau apa Dan dengan BPD ya Untuk membuat ini Dan Akhirnya Itu dikerjakan oleh kontraktor Pak Ya itu Itu dua pihak tiga Kita juga Itu Kemen Bapak desa itu kan Punya CP Perusahaan Perusahaan Punya truk sendiri Punya Lahan sendiri Punya Lapangannya Aku pengennya Setara kalau jalan Oh dikasih tinggi Supaya jalan banjir Ini Kembali kepada Panjengan Punya Kepribadian Tentang Bagaimana Mengatasi Masalah Masalah Pengalaman Pak Wawan Selama ini Apakah Dirasa berat Atau Ketika Pilihan pertama Dan kedua Pak Menurut pengalaman Itu memang Karakter masyarakat di rumah Itu Bagaimana Pak Tantangan-tantangannya Apa yang Cuman Semenjak Adanya reformasi Itu Kebablas Maksudnya Kebablas itu Ada Orang mencurigai Person-person Pamung Ada Semacam Penelenggaraan Apa Kalau saya Orangnya Seperti Dari waktu Muda Penelenggaraan Oh Ya Waktu Penelenggaraan Masa reformasi Yang Gencar-gencarnya Menyelenggaraan Sudah Abis Ini Semacam Tenggaraan Kebebasan 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 Ya Kaya Petani saja Sekarang Dujak Bareng-bareng Sulit kalau dulu kan zamannya kalau ini masa tanam tanggal segini sampai segini itu cuma nulut kalau dengan adanya reformasi itu sudah kebebasannya kan sudah merasa kalau seandainya itu masih bisa itu ini pertanyaan masih maju ya untungnya kita ini ada dharma terba fungsi dari dharma terba itu ketika masa penumpang surat itu sampai sekarang masih 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 bagus berjalan dan dengan ada dharma terbaik Yaman masyarakat bebas kalau dulu kan kalau nggak ada air diatur oleh perangkat dharmateta itu masa tanam awal masa tanam hasil perselubangan itu tulisan-tulisan Apakah organisasi dharma terbaik yang itu ada notabene bentukan dari masyarakat itu dibawah kendali dari dari kepala desa juga sehingga nanti pemanfaatkan air dan turunnya bisa dengan berjalan baik Pak Lurah ini saya mau tanya kalau di pemerintahan di kota itu namanya Lurah kalau desa itu kan kenapa itu itu di apa gajinya tuh apa berapa sawah ya dulu kalau tapi kalau sekarang enggak senelah adanya undang-undang desa itu bukan temunya anu silta-silta tetap Oh maksudnya sampai sekarang tuh mak dari dulu ya dari dulu masalah pemerintahnya Mbak Tumang temanku malah salah dapat Lunggu Lunggu ini kalau Lunggu itu sebagai anu tambah penghasilan tansil Oh bukan bukan-bukan gaji pokoknya berarti selain dapat Lunggu sawah itu dapat gaji uang sekarang 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 sudah sudah dapat ini dan itu cukup besar katanya seperti itu lumayan sampai sekarang Oh ya Nah kembali kepada masalah perairan pengairan sudah tadi dan seterusnya tentu ada harapan-harapan dari Pak Wawan ya masa periode tadi saya belum tanya tentang proses suksesi periode kedua itu panjangnya maju lagi itu kenapa masih mau ingin maju lagi itu dorongan dari keluarga lagi atau dari masyarakat dari masyarakat dari masyarakat dari masyarakat dari masyarakat dari masyarakat kita di Ancora kalau mayoritas masyarakat kan masih mengendalikan ya masih mengendalikan nah padahal waktu tuh nggak ada yang nyalurkan lagi saya peraturannya harus dua jadi waktu proses suksesi masa kedua itu berarti sudah tahun 2000-an kata-kata 2018-an ya 2011-2012 ya Oh ya yang kedua itu sudah sudah memutuskan untuk maju lagi waktu itu itu kandidatnya siapa Pak Udah ada kandidatnya nggak ada ya iya terus akhirnya dalam peraturan KPU itu kan harus harus ada lawan saya terus kakak saya saya suruh Oh supaya sesuai dengan karena akan ya sekarang kan diserahnya lawan kotak kosong itu akhirnya panjangnya pasti pasti menang mutrak ya karena memang waktu itu kan semacam untuk persyaratan saja nah ketika mau proses eh apa panjang dan masuk maju menjadi kandidat sebagai kepala desa yang peridu kedua itu ada kampanye padahal sebenarnya enggak perlu juga karena sudah tahu ini pasti Pak awan yang menangkan begitu kemudian ya pada periode kedua itu tentu administrasi dan seluruhnya sudah mulai karena selama enam tahun panjang sudah benar segala macam dan itu sama sudah merasa ringan ya ini sekarang kalau kita menganggap pada yang dulu tertinggalnya nah ini kan pamungnya muda-muda sudah muda-muda bilang termengan pernah itu kan mantel omongan pamung ya Bapak Jio yang tua-tua itu itu yang saya kan manatasi yang nilainya nilainya yang baik-baiknya udah jadi pamung dengan adanya itu sekarang kalau ada informasi apa yang termasuk ini laporan pertanggungjawaban maksudnya di nilai bagus termasuk yang pertama-pertama sudah disclaimer itu iya walau dulu orang sampai malah terlambat iya maksudnya panjenengan dalam memimpin para masyarakat itu semua ADD yang dari kabupaten maupun provinsi maupun pusat itu sampai kelola sampai sampai semuanya beres iya saya memang kayak gitu jadi paham saya tekankan kalau tidak kita saya sepuluh besar lah di kabupaten di kabupaten iya quick response itu panjang sama punya cita 10 besar karena saya gini jadi DPR itu kan banyak yang dana-dana aspirasi dana aspirasi untuk pembangunan pambang nomor itu dari DPR kepanjangan sekarang dan aspirasi DPR aspirasi bupati itu itu kan terus kalau orang politik itu ngasih juga ngasih dana itu juga mesti berpikirannya politik ya tapi mbak balik iya padahal tegal mati pendudukan sedikit aku membantu galmati mengetuk uang kita nah dengan adanya itu saya sudah jadi seorang mata kontrapolitik antar pandangan dengan apa personnya anggota Dewan itu iya anggota Dewan Bupati juga gitu supaya nanti jalan untuk apa anggaran dasar awang-anggara dd-nya itu bisa lancar gitu Iya saya kalau kalau menggunakan itu kan bukan pilihan bukan pilihan bukan pilihan bukan pilihan aku membantu tono aku suruh piroh menggamati penduduknya sedikit itu kalau dengan adanya itu saya nggak bisa itu saya tekankan untuk keadministrasi itu dibolehkan angkamannya caleg itu mendekati kepala sekisah itu bisa kalau caleg kan mau membangun itu kan nanti kalau kami sama loros saya kasih terus dia mau ngasih itu kan ngomong-ngomong ngibangan mangga ngakwe telah suara pirohman bawa-bawa ngisih itu sesuatu artinya anggota Dewan tuh Panjirna rasa sebagai kepala dia selama ini ada manfaatnya juga untuk seperti itu dan dananya bisa keluar pernah iya keluar tapi kalau malah itu termasuk kecil di galmati dapatnya kecil maka dari itu kan saya itu saya kesaminkan saya harus cari yang biar dari dari DPR dari Bupati biar-biar perhatian ke sini juga saya dengan adanya administrasi yang bagus yang baik ya ya paling tidak tekankan tuh paling 10 besar di Kabupaten 150 bisa kalau sekarang bisa ini yang 222 ini coba balik projek ini kembali saya kepada pembangunan fisik Pak saya ada lihat apa namanya rencana untuk pembangunan balik desa memang secara fisik saya juga orang arsitek itu memang sebenarnya tidak ada presentatif lagi artinya memang masih layak lah untuk sebagai sebuah kantor pemerintah tapi secara bentuk bangunan tuh saya lihat ketika saya lihat di apa medsos itu ada apa namanya green design tentang balik desa dan itu sangat bagus itu nanti rencananya Pak Panto Masa periode-geda itu apakah akan dilakukan Pak Oh ini sebentar lagi mau mau sudah membangun Oh sudah-sudah itu sudah dituju oleh oleh apa rapat Dewa di di Kabupaten itu nggak perlu di sini BPD sini Oh itu hanya untuk BPD bisa diputuskan bangunan balik desa ini sudah sudah amanah dari BPD yang dulu waktu BPD pertama Oh zamannya Mbak Suratin itu sudah harus di-innovasi atau orang-orang wajib dampe-beda mendingan tergantung gamat ini tahun-sahabungan tahun perempuan ini termasuk balik desanya api Dewi Salopaten iya betul saya itu jadi kayak gini itu luar biasa dianggarkan ya karena kita kita fokusnya berhubung jalan-jalan kan betul yang bisa dan namanya ada prioritas program yang mana duluan iya dan nanti gongnya itu pasti balik desa yang akan dibangun ya Pak ya panjang masih berapa tahun 2024 berarti menurut panjang masih bisa panjangnya itu punya sebuah kenang-kenangan ya semacam kenangan monumental untuk itu apa pembangunan balik desa nanti Pak ya itu cita-cita panjang untuk dikumpul dan dikumpulkan baru-baru ini ini terkumpul agak banyak baru saya berhubung-bangun terus nanti dari warga apakah dipungut biaya enggak pernah enggak boleh tahu Pak desain ini kalau saya lihat bagus sekali tuh mungkin relasi penjalan atau kawan-penjalan yang desain itu itu arsitektur arsitektur saya lihat ini ya mudah-mudahan pemerintah sekalian ini apa yang disamakan pahlawan nanti menjadi kenyataan sehingga menjadi sebuah kenangan yang indah terutama bangunan fisik tentang balik desa nanti yang sudah di rencananya dibangun total ya Pak ya iya atau semacam relasi ini dibangun total-bangun total kita bertahan Oh iya tentu satu kan itu yang depan-duanya kan tidak mungkin dibongkar-duanya apa jalannya pemerintahnya ini nanti dibongkar ini kan masih ini buat oh ya betul setelah disitu baru mulai setelah ini dibongkar dijadikan yang di depan itu tapi dari situ jadi dibongkar lagi untuk masa pemerintahan Pak Wawan yang berada kedua itu panjangan punya apa semacam bangunan fisik tuh apa-apa mungkin sama yang terakhir jalan-jalan berarti kalau seandainya ini seandainya pandemi tidak ini berarti balik desa sudah bisa sudah dikerjakan kembali kepada pribadi penyelentan Pak jenengan punya istri seorang pira swastai pengusaha juga putranya berapa kalau tidak sudah masih sekolah kuliah SMP yang bintang itu yang punya ngasih namanya simpel aja yang pertama Mas Bintang Mas Bulan dan Mas Awan Mbak Bulan Oh iya Oh iya sorry Mbak Bulan jadi laki-laki pertama yang di tengah itu perempuan itu namanya sendang keapit pancuran seperti itu nah Pak lu terasa sebagai seorang kepala desa dan tentu juga mempunyai cita-cita untuk anaknya jadi kepala desa enggak Pak enggak ada pikiran enggak ada pikiran anaknya yang pertama udah bisnis udah sejak nah itu kembali kepada ini Pak tentang kita ngobrol-ngobrol yang untuk akhir apa pembicaraan menit-menit terakhir ini Pak menurut Tuhan Jeningan sebenarnya pembinaan pemuda desa ya terutama karangtauna dan sebagainya itu Pak Jeningan punya trik-trik kira-kira apa Pak untuk memperdayakan pemuda itu supaya mandiri kalau sekarang sulit sulit saya-sulit sekarang itu udah udah namanya jegeget HP itu udah padahal kalau HP itu menurut saya macam kemarin panjen dengan cerita tentang Mas Bintang yang mempunyai usaha dengan mandiri tetapi menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa diteritakan Pak Luarang untuk inspirasi adik-adik kemudahan kalau itu kan dulu yang waktu SMP saya memang anak-anak saya itu enggak boleh pegang HP oh sebenarnya sebelum SMP lah enggak boleh sama sekali enggak boleh ya karena siapain tahu apalagi main game itu poinnya paling-paling ujim jadi anak-anak saya enggak pernah tapi ya abis adanya pandemi emang disuruh siswa harus pakai HP itu pro kontra kayaknya kemarin tadi malam saya kontra dengan Pak Tulkareng dengan Pak Mbak Pan dengan Pak Sarjimin itu tentang masalah penggunaan HP dan sebagainya itu memang harus bijaksana kalau tidak dibayang harapan-harapan ini apa? untuk khususnya untuk pembinaan generasi muda kalmati kan sebagai generasi penerus panjuran punya trik atau cita-cita itu maunya bagaimana generasi muda kalmati ini ini memang ini kan internet desaini oh ada WIP Pak? iya ada WIP ada WIP kemarin saya dibentuk mendukung itu biar pada pokoknya orang yang ini YouTube saya kreatif mau kayak apa tapi akhirnya malah bisa lakukan negatif saya dikomplek dari buru-buru ini murid saya dong lo porno ini iya curung mematikan iya kalau malam iya memang itu agak susah untuk mengawalki poson itu jadi ini kembali kepada pemberdayaan-pemberdayaan tadi kemarin sepanjalan singgul sedikit tentang mas itu mas mas bintang ya itu itu usahanya apa? itu macam-macam itu itu kalau yang ekonomi kreatif itu jadi lewat medsos? iya medsos, instagram ya juga dia feelingnya juga pas tapi waktu pandemi kemarin dia bikin masker masker tapi cuma berapa gitu terus dijual lewat online? iya iya karena kayak orang-orang di desa kan kayak mama seandainya itu kayak limited edition gitu kan iya peminatnya banyak iya pintar dia iya iya tapi buat masker itu cuma berapa ratus itu habis selain masker apa pak? iya habis pandemi masker sudah banyak yang buat iya ganti sepeda sepeda apa itu? sepeda yang poligon itu iya 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 Nah ini pemirsa sekarang ini menjadi inspiratif bagi generasi muda terutama ketika masa-masa pandemi berlangsung Dan semua orang semuanya rupus dalam ekonomi dan segala macam Sehingga generasi muda diharapkan ya ini contoh yang baik untuk seperti putranya Pak Lurah Lawannya Mas Bintang Muntai Dede yang sangat-sangat kreatif Untuk pembinaan generasi muda dan made baru ya Terutama ya saya juga merasa prihatin ya ketika saya punya ide untuk membuat grup kesenian atau buang-buang teater Jawa Ternyata tidak ditanggapi sama sekali Iya kan, kebahagiaan, udah kalah sama Walaupun kesenian lain juga, misalnya panjernan ya kalau memang dapat berkat ya Pak Lurah Lawannya Panjernan punya uang cukup banyak Terus mungkin dibuat belikan satu set musik band itu apakah baru panjernan bisa tertarik nggak? Ya, bagaimana begininya gitu saya punya? Tapi sampai sekarang belum ada yang lu karena udah saya ngomong dan enggak lupa latihan menurut saya bisa bisa dengar